Beberapa hari terakhir, kota Polopo dan Luwuk Raya dilanda cuaca dingin yang disertai hujan, menyebabkan penurunan suhu yang signifikan. Mengutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, fenomena ini dikaitkan dengan Avileon, fenomena di mana bumi berada di titik terjauh dari matahari, yang terjadi setahun sekali sekitar periode bulan Juli hingga Agustus. Itu di mana titik bumi itu terjauh dari matahari, sehingga cuaca di bumi, khusus di Indonesia ini, sangat dingin bahkan bisa mencapai 2-3 derajat celcius. Meskipun Avileon tidak secara langsung menyebabkan perubahan cuaca ekstrim, fenomena ini dapat memperkuat efek musim di bumi. Dalam kasus ini, musim kemarau di Indonesia diperparah oleh Avileon, menghasilkan kondisi dingin dan hujan lebak. Karena kalau kita lihat juga bahwa hampir setiap hari dengan rendung yang seperti ini dan membawa rasa dingin yang luar biasa. Ini pandemian alam yang memang sering terjadi di belahan bumi kita. Dan kalau di Indonesia sekarang menjadi daerah terjauh, mungkin di belahan bumi yang lain juga ada daerah yang terdekat dengan matahari. Meskipun penurunan suhu tidak secara langsung memicu bencana alam, namun dapat menyebabkan titik air di atmosfer membeku. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi penyakit yang dapat muncul selama periode ini. Terkait dengan itu ya tentu kita antisipasi karena kemungkinan ada penyakit-penyakit yang bisa muncul ketika fenomena seperti ini terjadi. Tidak juga berpengaruh langsung merangkali dengan kondisi bencana alam, dan lain-lain karena pada prinsipnya fenomena ini hanya di mana titik-titik air yang ada di atmosfer, titik-titik air yang ada di dunia ini akan membeku dengan suhu yang dingin seperti itu. Aufian Talha mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih.